Intro Hey guys Welcome back to my channel Hari ini, di video ini Aku mau ngasih tau ke kalian Tentang cara aku Buat bersihin behel aku Ini cara aku ya Aku gak tau cara-cara orang yang pake behel Lain gitu Oke, let's get started Yang pertama kita pilih odol Odolnya bebas sih, aku pakenya yang Ciptaden, biasanya juga yang Pepsoden, kalian bisa Pake odol yang kalian Sering pake gitu Yang kedua Sikat gigi Ini sangat amat krusial banget sih menurut aku Nah, kalau aku punya Tipe yang dua Yang pertama itu, kayak buat travel friendly Dia itu bisa ditutup gini Jadi higienis banget Yang kedua, ini buat dipake ke sehari-hari Maaf ya guys, ini udah rada-rada jelek gini Karena aku belum beli Harganya mahal Rp100.000 Kayak gini Ini bedanya Sikat gigi yang behel sama yang enggak adalah Kalau yang behel itu, pasti tengahnya itu Kayak lebih bolong gitu Jadi kayak ada jalannya gitu Sama ini juga tengahnya bolong gitu Kan buat jalan si behelnya itu Kayak ini Aku kasih tunjuk peralatannya dulu ya Baru cara-caranya Terus Sikat giginya Waktunya selama Ikutin jarum jam pasir ini Pokoknya selama ini Kalian tuh harus sikat gigi selama Si pasirnya itu Turun semua Terus Kalau orang behelan juga Ada Apa namanya Tusuk giginya sendiri Yang kayak gini nih Kayak sikat kecil gini Kayak ini Fokus ya Fokusnya ke aku gitu Kayak gini lah guys ya Terus Ada kaca Kacanya kayak gini Ini kan buat di toilet gitu loh Cuman buat gigi doang gitu loh Buat bukan kaca muka gitu loh Kayak gini Terus ini benang Buat selah-selah behel Benang Nanti aku praktekin cara pakenya Terus satu lagi Ini lilin Jadi kalau misalnya Kalian behelnya ada yang tajem-tajem gitu Terus kayak ganggu Gesek-geseknya Bikin sakit Kan pakai lilin ini Ini dari dokternya langsung ya Ini Kalau kemakan gak apa-apa Jadi Kita Mulai aja ya Cara-caranya ya Gue terlalu banyak bacot gitu Yang pertama adalah Kita sikat gigi Yap Pura-puranya ya Pakai odol Terus Sikat giginya Gini Maaf ya guys Ya ampun Difokusin tuh Nah Gini Terus gini Sikatnya tuh Bulat-bulat-bulat Gitu Bulat-bulat-bulat-bulat Sampai Waktu yang ininya Abis ya Terus 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 Ini bagian dalamnya Terus bagian Dalam gigi Dinding giginya Semuanya Pokoknya dibersihkan semua Setelah Sikat gigi Seperti biasa Kan ya Ini jatuhnya kayak Seperti biasa aja gitu Ini Setiap hari aku lakuin Sikat gigi ini Yang Part lainnya Kayak aku lakuin Tiga hari sekali gitu Soalnya Menurut aku ini yang Paling bersih sih Terus Kalau misalnya Udah sikat gigi nih Tapi kok masih ada Itu Apa namanya Masih ada sisa makanan Nah Ini Gimana ya Caranya ya Ngapusin Nah Nah Ini kan Kalau di setelah-setelah ini Ini kan pasti Kayak ada sisa-sisa makanannya Gitu kan Nah Ini misalnya di tengah sini Di tengah sini nih Nah Dimasukin tuh Di Apa namanya Di kawatnya Gini Gini Gitu Ini sih Ini juga selalu ada di tas aku Gitu Kalau misalnya Aku ada yang ngelip-ngelip Karena pake tusuk gigi biasa Gak bisa gitu kan Pastinya kalau di kamar mandi Gak bisa pake yang ini ya Yang buat gigi Gitu Gitu Terus Yang kedua Kita praktekin Yang ini ya Yang pake benang ya Ini rada ribet sih Ini yang tiga hari aku Tiga Tiga kali Tiga Berapaan sih Yang gitu Tiga hari sekali Nah Nah ini tuh ada Kayak jarumnya gitu Terus dimasukin ke bolongannya Gini Terus Kamu Ininya Jarum ininya Dimasukin ke gigi Salah-salah gigi Gitu Selah-salah giginya Kita bersihin gitu Aduh Ribet ya Genge Terus keluarin lagi Terus masukin lagi Ke selah-salah giginya Jadi kayak selah-salah gigi Yang ini nih Selah-salah gigi gitu Buat ngebersihin Sisa Kotoran yang ada Gitu Terus Kalau misalnya Kalian ada part yang Bikin kalian ganggu Gitu Kegesek-gesek Terus Jadi bikin Iritasi Di pinggirnya Atau gimana Pokoknya ada yang tajam-tajam Kalian pake lilin ini Nih Dipocel aja Terus ditempelin deh Di gigi Misalnya partnya Yang ini ya Aku Cuma aku gak pernah ada yang sakit sih Jadi ya Gini Tempelin aja Udah gini Terus Udah deh Gak sakit lagi Gitu sih Hmm Kayak gitu Guys Terus apa ya Jadi segitu aja sih Cara Sikat gigi Aku Untuk Aku yang memakai BHL Emang rada ribet sih Cuma ya Emang harus Kayak gitu ya Jadi gimana gitu ya Kan guys Jadi sekian video aku Semoga Bermanfaat bagi kalian Apalagi yang kepannya udah nge-request Gimana sih kak Sikat gigi Kalo pake BHL Gimana sih Gitu Gitu aja sih Simple banget kan Kayak hampir sama aja sih Kayak yang biasa Cuma bedanya Ada treatment khususnya aja Kayak gitu Oh iya Dan aku juga mau Jawab pertanyaan Kak Kok orang pake BHL Kok bisa bau sih mulutnya Itu tergantung orangnya ya Makannya apa Terus dia ngejaga Kebersihan giginya Apa enggak Gitu Jadi Orang BHL itu Harus sering banyak minum Karena kan Mengeluarkan Kelenjar Ludah yang lebih banyak Terus Ya Tipsnya Lebih banyak minum aja sih Gitu dari aku Karena aku merasa Mulut aku gak bau gitu Jadi Sekian tips aku Dan Cara aku untuk Kosok gigi Makasih udah nonton Jangan lupa subscribe Yeay Wow Daaah Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax